Pasukan Ukraina disebut tengah mempersiapkan serangan balasan yang akan dilakukan pada musim semi mendatang. Namun beberapa pejabat Ukraina tempatnya meragukan kemampuan militernya. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama setahun. Selama itu banyak pasukan Ukraina yang berpengalaman gugur. Berkurangnya prajurit berpengalaman membuat pasukan yang kurang berpengalaman ikut diterjunkan. Para pejabat Amerika dan Eropa memperkirakan sekitar 120 ribu tentara Ukraina tewas atau terluka sejak peluncuran operasi militer Rusia Februari lalu. Namun Kiv disebut merahasiakan informasi tentang kerugian bahkan dari pendukung baratnya. Masalah lain yang dihadapi pasukan Ukraina adalah kekurangan amunisi termasuk peluru artileri dan bom mortir. Lantaran kurangnya amunisi tersebut pasukan Ukraina tak bisa menahan serangan dari Rusia. Pasalnya serangan yang diluncurkan Rusia tiga kali lipat daripada pihak yang menahan. Oleh karena itu melihat kondisi di medan perang pejabat di Ukraina tak yakin. Dengan rencana balasan yang mereka susun. Terima kasih telah menonton!